Pada tahun 2010, semua orang geger hadir di kampus UI 10 pohon baru ada di antara mereka bertanya-tanya apakah bisa tumbuh pohon tersebut dan alhamdulillah setelah 11 tahun 8 pohon bertahan hidup Nah sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali pada konten mengenai mengenal lebih jauh pohon baobab Ternyata 170 tahun yang lalu Belanda telah menanam pohon baobab di beberapa perkebunan di Indonesia Para sahabat sekalian, pohon baobab yang terdapat di kampus Universitas Indonesia ada 8 pohon yang menculang tinggi dengan batang raksasa yang sangat menakjubkan Nah ini merupakan pohon dari jenis Adansonia Digitata Pohon baobab yang ada di belakang saya ini merupakan salah satu yang terdapat di Universitas Indonesia Bagaimana ceritanya? Saya pada tahun 2008 mengunjungi Universitet Bielefeld tempat saya studi S3 di bidang sosiologi dan pada waktu itu saya membaca sebuah koran Frankfurt tercaitu dan memang menarik sekali artikel yang diturunkan pada hari itu yaitu mengenai Miracle Fruit hampir semua negara di Eropa menerima untuk diimpor dan selanjutnya saya membaca bahwa pohon tersebut adalah Adansonia Digitata sepulangnya dari Jerman saya menulis surat ke Majalah Terubus barangkali di Indonesia ada pohon tersebut tumbuh nah 2 tahun surat saya ditempel oleh redaktur mereka kemudian menyampaikan kepada saya di Rektorat UI pada waktu itu bahwa reporter mereka menemukan pohon baobab yang tumbuh subur di perkebunan tebu para sahabat sekalian tentu pada waktu itu geger kampus karena ada pohon baru raksasa diangkut oleh trailer yang sangat besar dan memang waktu itu dikawal oleh sejumlah polisi lalu lintas dan ditanam kembali di kampus UI tentu rumor waktu itu muncul bahwa pohon ini didatangkan langsung dari Afrika sebenarnya tidak pernah pohon tersebut adalah pohon hibah kesepuluh pohon tersebut adalah hibah dari PT Sangyang Sri dan PT Raja Wali atau PT RNI yang bergerak di perkebunan tebu memang tidak mudah untuk memindahkan pohon ini dan tentu ada pertanyaan untuk apa pohon ini dipindahkan nah kami menyampaikan pertama adalah kami ingin mempunyai koleksi pohon yang eksklusif di Kampus Universitas Indonesia yang kedua pohon ini diincar oleh para mapia pohon besar untuk dijual ke Botanical Garden di negara tetangga dan yang ketiga pohon ini adalah dikatakan sebagai miracle tree dengan miracle fruit dikatakan ini mempunyai kadar vitamin C 6 kali dari sitrus tadinya memang kami ingin menanam 5 di sekitar taman ini di sekitar library melambangkan Pancasila dan 5 di rotunda UI atau di depan rektorat nah yang di depan library ini waktu itu memang setelah kurang dari satu tahun meranggas dan mati ya jangan lupa subscribe jangan lupa like dan share apabila video atau konten kami dianggap bermanfaat sampai jumpa di konten berikutnya mengenai Prospek Bauman selamat menikmati